Se-frekuensi, mungkin itu kata yang tepat menggambarkan hubungan dua sejoli, Sandi dan Syafa. Kisah cinta yang dirajut semasa kuliah hukum masih terus berlanjut hingga ketika mereka sama-sama berhasil menjadi notaris. Namun, memang bukan hidup kau terlalu sempurna. Di sisi lain, Syafa mengalami gejola krisis eksistensi yang cukup kuat ketika ia kerap merasa rendah diri dengan pekerjaannya sebagai asisten notaris. Di saat kakaknya Neva adalah pebisnis ulung yang sangat sukses. Hidup semakin tidak adil ketika Syafa mengetahui bahwa ayahnya yang sedang sakit, berencana membuat surat wasiat yang membagi rata bagian Syafa dan Neva. Padahal selama Neva sibuk berkelian di dunia, hanya Syafa yang senantiasa di samping ayahnya. Hal ini memberi motivasi jahat bagi Syafa untuk memanipulasi surat wasiat tersebut. Apalagi hubungan keduanya memang tidak akut. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Syafa. Gimana kabarnya, Abah? Keren dulu lah, baik, Syafa. Nah ini, Abah, ada surat wasiat yang kemarin Abah bikin. Jadi, ditanda tangan aja langsung di sini, Abah. Nuhun, jadi, Abah. Allah hatur nuhun, Abah. Iya, sami-sami, sehat-sehat. Halo, Bang. Halo, Deku. Gimana kabarnya? Kenapa? Ini aku ada ini perjanjian, tapi gak boleh aku ada yang tantangan-tantangan. Jadi, Abah aja. Perjanjian apa ini? Adalah ini, Bang. Tapi, gak ada apa-apa kok. Abah tinggal tanda tangan aja. Nggak lo, kan? Serius, gak ada masalah ini nanti? Iya, serius, Bang. Setelah tanda tangan ya, Bang. Makasih lo, Bang. Sesaat setelah Syafa pergi, Neva datang hendak menjenguk ayahnya yang ternyata sedang tidur. Neva kemudian melihat secari kertas. Alangkah kagetnya ketika Neva melihat bahwa surat wasiat tersebut memiliki pembagian 2 per 3 untuk Syafa yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ayahnya katakan pertama kali. Anda yang namanya Sandi. Iya, Ibu. Apa maksud Anda yang membuat surat wasiat seperti ini? Mampu-mampu. Ayah saya sedang sakit, tapi saya yakin ini bukan perbuatan ayah saya. Ini pasti kerjaan Anda bersama dengan adik saya, ya. Ya, Ibu, sebentar ya. Iya, ini benar saya yang tantangan surat wasiatnya. Tapi saya gak tahu perkara yang bagaimana, Ibu. Begitu, loh. Ibu tenang, Ibu sabar. Anda jangan pura-pura bodoh, ya. Bagaimanapun, batalkan surat wasiat ini dan jangan sampai Anda membantu saya memanfaatkan keadaan. Sebentar, Ibu. Ibu, sebentar. Halo? Halo, ya, Bang. Siapa? Ada kemongan apa yang kamu sembunyikan dariku dengan surat wasiat itu? Kenapa? Ada apa? Jangan bohong! Gak ada aku bohong. Emang apa yang terjadi? Siapa, Neva? Itu saudaraku. Ada orang yang bentak-bentak, Neva ngebentak-bentak untuk membatalkan surat wasiat itu. Kamu bohong apa dari situ? Enggak. Kamu main-main ya di surat wasiat itu? Enggak ada. Kamu diam aja. Kamu ikutin perintahku. Kamu jangan ikutin perintah Neva. Lah, aku harus tahu dong surat wasiat itu buat apa. Yaudah, kalau kamu mau ngomong kayak gini, kita putus. Sandi, duduk di sini. Mak mau bicara? Iya, Mak. Kau sekarang sudah berani kau buat aneh-aneh ya. Kau tahan tangan surat yang gak jelas asal-usulnya. Benar itu, Sandi? Enggak kayak gitu, Mak. Sebenarnya, aku kan cuma membentuk si Syafa aja ya, Mak. Kan aku juga gak tahu dia kayak gini, Mak. Kirain dia masih punya net baik aja. Aku gak tahu kalau dia melakukan hal yang menipu, membohongi aku juga di belakang, Mak. Jadi kalau notaris itu, gak boleh kita tanda tangan surat yang sudah dipersiapkan sama pihak lain, Mak. Tahu kau? Temui lah siapa itu yang marah-marah sama kamu di kantor kamu katanya. Yang gak terima dia dengan surat wasiat itu. Cobalah kau temui dia, kau temui siapa pasang kamu itu. Gak tahu itu siapa namanya. Syafa, Mak. Nah, itu. Kau temui dia, baik-baik kau bicarakan pertemukan mereka. Minta maaf kau, supaya bersih nama kamu sebagai notaris. Saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya ke bapak, ke ibu yang mungkin telah dirugikan dengan adanya surat wasiat yang saya tangan-tangani kemarin. Jadi sekali lagi saya memohon maaf atas kekilafan saya. Pak Sandi, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana solusi mengenai surat wasiat yang menguntungkan saudari saya ini, Pak? Ya, jadi surat wasiat ini nanti akan saya batalkan sehingga tidak dipergunakan secara sepihak nanti. Dan oleh sebab itu nanti saya mohon izin kepada bapak dan ibu untuk bisa menandatangani surat wasiat yang baru begitu. Oh ya, terima kasih, Pak Sandi. Ya, terima kasih banyak ya bapak dan ibu ya. Ya, bapak. Ya, ibu mari. Mari. Terima kasih telah menonton!